Selamat malam semuanya, kita kembali di video sharing session Kali ini gue akan sharing tentang pengalaman gue Saat gue dulu bermain basket dan juga kuliah di Manila, Filipina Nah, itu cuma bertahan 3 bulan Tapi sebelum kita ngomongin tentang pengalaman gue dulu Kuliah dan juga bermain basket di Filipina Gue ingin sedikit, apa ya Sedikit aja kasih kronologinya Kenapa gue bisa mendarat sampai di Manila Jadi, sebenernya tahun 2006 itu Gue sempat menemukan tempat latihan yang namanya Athlete Performance di Carson, California Nah, tempat ini memang mereka bekerja sama dengan LA Galaxy Tim sepak bola di LA Dan juga mereka bekerja sama dengan Impact Basketball Gue yakin kalian udah pernah denger nama Impact Basketball di channel gue sebelumnya Dan tahun 2006 itu Impact Basketball itu lapangannya keren banget guys Itu di tengah-tengahnya velodrome Jadi sambil main basket, lo bisa lihat orang lagi naik sepeda juga But, di Athlete Performance ini gue belajar banyak sekali Mereka membetulkan postur tubuh gue Di mana lo diajarin cara lari, cara lompat, cara ganti, speed Semuanya secara detail Jadi gue seneng banget sebenernya mendapatkan ilmu-ilmu tersebut Dan juga di Impact Basketball gue mendapatkan kesempatan Untuk bermain dengan banyak sekali pemain dari seluruh dunia Nah, dalam satu kesempatan, gue beneran kesempatan melawan sebuah tim PBA Gue kayaknya dulu pernah cerita di channel gue, tapi gak apa-apa gue cerita lagi Jadi pelatih gue yang namanya Gio itu nelfon gue di sebuah siang Di akhir tahun 2006, dimana dia nanya Eh Rocky, gue ada spot satu untuk main 5-5 melawan tim profesional dari Filipina Yaitu Talk & Text Gue pas denger Talk & Text sedikit ciper sih Karena kita tahu di Talk & Text zaman itu tuh ada Jimmy Alapak Ada Asitao Lava, ada Jay Washington, ada Ren-Ren Ritualo Nah, tapi gue menekatkan diri aja Dan disitu pun gue bermain dengan jersey Indonesia Jadi semua orang tau kalau gue asalnya dari Indonesia Tapi saat itu gue belum kenal dengan siapapun dari PBA Jadi gue bener, ya tanpa beban aja bermain Dan disitu pun gue dijaga sama seorang pemain Idola gue juga yaitu Mark Cardona Nah, Mark Cardona ini yang merupakan seorang shooter yang handal juga Dan juga scorer dan juga yang pasti bad boy Dia mainnya kasar banget Tapi yang pasti disitu gue mendapatkan 2 kali layup di depan dia Dua-duanya masuk Itu gue sombongnya seminggu Bisa nge-score di depannya Mark Cardona Tapi itu gue cuma seneng aja Gue pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi satu tim dengan Amir Johnson Disitu Amir Johnson baru tahun pertama kayaknya di NBA Nah, itu adalah pertama kalinya gue bermain melawan orang Filipin Tapi di Amerika Lalu, yang kedua itu ceritanya sangat lucu sebenernya Tim Aspak Nah, tim Aspak ini di tahun 2007 Awal-awal tahun tuh kayaknya sering ke Filipin Mereka melakukan training camp di sana Dan mereka tuh training campnya kerjasama dengan sebuah universitas Universitas ini adalah Perpetual Hub Yang ada di Las Pinyas itu kayak Pokoknya di Jakarta mungkin dari Jakarta ke Bintaro lah Kira-kira seperti itu jaraknya Dari Manila, tapi pelatihnya tuh dulu namanya Arturo Cristobal Dia tuh sebenernya pengen banget Iyus main disitu Karena dia dulu paling suka sama permainan Iyus Iyus pun sebenernya juga pengen banget main college basketball di Filipin Tapi sayangnya Iyus udah pernah main profesional Sehingga udah gak dianggap amatir lagi Jadi terbentok dengan peraturan itu Nah, akhirnya mereka tuh mengambil Toib dan juga Rian Febrian Nah, ini kita boleh inget ini masih di awal tahun 2007 setahu gue Atau 2006 akhir gitu Gue lupa-lupa inget Tapi yang pasti disitulah yang membuka mata gue Wah, mungkin pindah ke Filipin ini untuk main college basketball bisa menjadi satu opsi Karena gue memang mimpinya dari dulu pengen banget main college basketball dimanapun itu juga Dan gue sempat ngobrol-ngobrol dengan Iyus dan juga ngobrol dengan Rian Itu kira-kira gimana sih, oke gak sih kalau gue pindah ke Filipin Mereka yang kayak langsung, oh lu pindah aja nih Mau main di basket di Filipin tuh asik banget Lawannya jago-jago Lu pasti akan berkembang banget Itulah hal-hal yang mereka selalu bilang ke gue Dan gue mikir cukup lama untuk decide itu Karena gue kan waktu itu udah kuliah sekitar satu setengah tahun di LA Jadi gue masih mikir-mikir ini nilai gue bisa dipindahin atau enggak Apakah gue harus mengulang kuliah dari awal Peraturannya apa aja kalau bermain sebagai pemain import di NCAA-nya Filipin Gitu-gitu, pokoknya banyak lah Terus kayak sempat mikir gue jago gak sih Gue tuh bisa gak sih bersaing sama pemain-pemain NCAA di Filipin Kan gue liat di hal-hal-halnya Wah gila ini jago-jago banget nih Dua kali, tiga kali lipat lebih jago daripada pemain college di Indonesia gitu kan Jadi sedikit jiper-jiper gitu Tapi tiga bulan sebelum gue ke Filipin Gue punya kesempatan sekali lagi untuk menjajal skills gue Jadi waktu itu Sanbeda, Sanbeda juga langganan Impact Basketball Mereka training camp juga di Impact Dan pelatih gue bilang, lu kok mau ngetes skills lu untuk ke Filipin Nih, lawannya nih, juaranya NCAA-nya Filipin, Sanbeda Saat itu timnya jago banget Mereka tuh lagi juara kayak tiga tahun berturut-turut Kayaknya ada Yusuf Aljamal, Pong Escobal, Sam Ekwe Import pertama yang pernah bermain di NCAA Filipin Ada Roger Menor Wah Menor nih, Roger Julio Menor nih jago banget Asli dulu Jadi timnya mereka stack banget Dan gue memang akhirnya nekat main Scrimmage gue bermain dengan orang-orang dari Turki Orang Amerika dan juga ada dari Rusia seinget gue Dan disitu pun gue berhasil mencetak 12 poin Dan disitu PD gue naik banget Gue kayak, wah gue lawan tim yang juara aja bisa bersaing Apalagi gue lawan tim-tim yang lain gitu kan Jadi mikirnya sempet kayak gitu Disitu pun pelatihnya waktu itu adalah Frankie Lim Pelatihnya San beda, kalau kalian inget Frankie Lim ini pernah melatih stadium juga di NBL Frankie ini sempet ngajak, Coach Frankie juga sempet ngajak gue Jadi asisten coachnya dia di stadium tapi batal Terus beda cerita lagi Tapi yang pasti Coach Frankie sempet nanya gue Kayak, lu mau main di Filipin? Gue denger-denger Gue bilang, iya ini tampaknya udah oke Walaupun pelatihnya di Filipin belum pernah lihat gue Jadi Coach Arturo Cristowal lu gak pernah lihat gue Dia cuma dapet rekomendasi dari anak-anak aspak sama dari Coach Bong Ramos gitu Jadi, ya mau pindah kayak ke perpetual help gitu Dia nanya, lu yakin mau pindah kesana? Gue kayak, aku yang kayak, gue yang kayak, huh? Emang kenapa gak yakin? Terus ada satu lagi pemainnya Dia dengerin juga kan, gue lagi ngomong-ngomong pelatihnya Namanya Enrico Tirona yang akhirnya jadi temen deket gue di Filipin Dia nanya lagi, lu yakin mau pindah kesana? Gue kayak, kok dua orang ngomongin gue yakin ya? Gue gak tau kan, gimana gue juga bilang, oh ya gue yakin aja Akhirnya mereka kayak, oh oke 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 gitu kan Dan, untungnya gue bermain dengan San Beda ini Jadi, gue bisa menemukan satu teman yang udah bisa gue pegang Dia lumayan gaul, oh ya anak gaulnya Manila Namanya Enrico Tirona Biasanya disebutnya Chico Ini ada fotonya bersama gue dan juga satu temen gue lagi Dia tuh, apa ya orangnya baik banget Dan dia tuh yang jagain gue selama gue di Manila sih saat gue waktu pindah Tapi itu nanti untuk ceritain berbeda lagi Tapi yang pasti, setelah lawan San Beda Akhirnya gue udah yakin pindah ke Filipin Akhirnya bulan Juli, kalau gue gak salah Bulan Juli itu gue pindah secara total dari Amerika ke Filipin Pertama kali ke Filipin, bener-bener gak tau expect apa Untuk expect apa, gak kenal siapa-siapa Kecuali Rian, Febrian, dan juga dengan Toib Itu doang yang gue kenal Dan juga Chico, itu tiga orang Jadi gue ke Manila tuh cuma kenal tiga orang Akhirnya gue settle down dulu ke apartemen gue Langsung beresin pendaftaran ke kampus Pas sampai kampus itu gue baru tau kenapa gue ditanyain Yakin apa gak apa pelatisan beda Ternyata, wah gila ngeliat gymnya sih lemes banget Gymnya udah tua banget Itu gym untuk fitness ya Gym untuk fitness tuh barangnya udah karatan semua Lalu lapangan basketnya panas banget Dan juga kurang oke Pokoknya gelap banget Dan juga sering bocor ke pas hujan Tapi disitu gue tetep kayak Ya udahlah, yang penting gue bisa main basket Bisa cuma kuliah, main basket Dan bisa mendapatkan mimpi gue Gue jalanin aja Pokoknya jalanin dari jalanin Jangan dipikirin Nah, selang beberapa lama di Filipin itu Kan gue kayak udah menjalankan rutinitas Gue rutinitas kita tuh latihan tiap hari jam 6 pagi Masih kalah kita mau UPH UPH jam 4 pagi Kita di Filipin masih jam 6 pagi Tapi tiap hari gue udah bangun setengah 5 pagi Makan roti Biasanya kalau gak makan cemil-cemil nasi goreng atau apa Untuk biar ada yang renciginya Naik angkot Dulu namanya jipni Jam 5 pagi Jadi setengah 6 udah nyampe di sekolah Biar gak telat Setengah 6 tuh biasanya gue udah pemanasan Dan nembak-nembak dikit Karena kalau telat tuh kita bisa mati men Asli gue kalau latihan di Filipin Waktu di kampus gue tuh Kalau kita telat Gila Pernah kita 15 kali suicide Sebelum latihan Ini sebelum latihan kita ngomongin ya Sebelum latihan Jadi abis 15 kali suicide Kita masih latihan Wah gila gue udah mau muntah sih Gue inget banget itu Oh iya Lupa gue kasih tau lagi Sedikit aja Background tentang college basketball di Filipin Itu ada 2 divisi Ada 2 liga NCAA sama UAP Nah gue main yang di NCAA nih Nah NCAA ini pun Ada tim A Ada tim B Nah kalau tim A itu yang main di NCAA nya Yang di UO Yang disiarin di TV Yang Wah segala-galanya lah pokoknya Kalau kita Gue waktu itu mainnya masih di tim B Karena ada peraturannya Kalau pemain import itu Harus tinggal 1 tahun dulu di Filipin Itu disebutannya Residensi Baru boleh main di tim A nya nantinya Kalau memang lulus Kalau memang pelatihnya suka permainan lu Jadi masih lewat Jadi kayak tim B itu kayak try out lah ceritanya gitu Jadi waktu itu gue masih di tim B nya mainnya Tapi kita latihannya bareng sama tim A Jadi rame tuh kalau latihan Tuh bisa 20 orang 25 orang Kadang-kadang Jadi lapangannya cukup penuh Tapi kalau secara latihan sih oke Karena semuanya kompetitif Dan juga Lu bisa berkembang banget Pelatih gue tuh dulu Arturo Cristobal Pelatihnya oke lah ya Oke lah Tapi dia bisa ngelatih gue waktu itu Membetulkan secara syuting gue Itu gue sangat bersyukur sekali Bisa mendapatkan ilmu itu Tapi yang pasti Kalau main sih gue secara main Itu gue kasih tau sedikit Itu seru banget Walaupun di tim B Jadi di tim B itu tuh ada satu kompetisi Waktu itu kita ikut Namanya Father Martin Junior Cup Nah ini untuk tim B semua Tapi ini banyak sekali pemain-pemain nih Yang udah mau naik ke tim A nih Jadi banyak yang sekarang udah superstar Mungkin gue rasa di PBA juga main Jago-jago Tim gue sih jarang Kayaknya kita cuma menang 2 kali Dari 5 kali tanding Tapi gue enjoy banget Karena gue mendapatkan menit cukup banyak 25 menit Dan situ pun Gue main bisa sangat kompetitif Tapi gue ingetin Di Filipina itu semua mainnya keras Keras Kalian gak boleh cengeng Karena lu kadang-kadang Kalau lagi nge-drive aja Lu bisa ditonjok Asli lu lagi nge-drive Dia halus banget nonjoknya Pelan banget Kayak wasli tuh gak bakal nge-coval Dan juga kalau lu lagi rebound Tiba-tiba perut lu bisa dipukul Biar lu gak bisa lompat Gitu sama mereka Jadi trik-triknya Banyak banget di Filipina Dan lu harus siap Dan lu gak boleh emosi Karena kalau lu emosi Lu bisa technical foul Lu bisa berantem sama orang Lu bener harus keep it cool Itu yang gue pelajarin Selama gue main di Filipina Tapi kalau skills Tim B pun itu Jagonya gila-gilaan Menurut gue Jadi Salah tuh alasannya Gue gak betah di Filipina Karena gue mikir Gila gue main di tim B aja Kayak gini Gimana kok gue masuk ke tim A Kayaknya gak bakal dapat menit Jadi gue udah Gue udah think Sebenernya tuh salahnya Gue tuh udah think negatif sih Gue udah negatif dulu Tentang diri gue Itu sering banget gue lakukan Di hidup gue sih Jadi Gue mengakui Kalau gue pergi dari Filipina Sebenernya juga ada salah gue Beberapa Karena gue mikir Gue kayak gak bisa bersaing Di tim A Sehingga gue udah Mikir Wah udah deh pindah aja Dari gue gak dapat menit Soalnya Kalau gak dapat menit Kita bisa frustasi Kalau sebagai pemain ya Karena kan Gue mikir dateng ke Filipina Jauh-jauh udah banyak sekali Sacrifice yang gue buang Gue tuh pengen banget Dapetin menit yang banyak Tapi waktu gue liat di tim A Udah kurang Kayaknya gue gak bisa bersaing Yaudah deh Menin cabut aja Tapi Selain itu Sebenernya juga Masalah Apa ya Pertemanan Gue dulu kan belum kenal Pemain-pemain PBA Jadi tuh tiap minggu tuh Ngerasa kayak kesepian gitu Kayak enak gitu Kayak temen setim tuh Kayak gak bisa diajak Hangout bareng Karena Gimana ya Kayak mereka tuh Tinggalnya di dorm Jadi ada peraturan-peraturan Yang gak boleh pulang malem Atau gimana Dia agak ribet gitu Dan sedangkan temen gue Temen dekat gue Yang gue waktu itu Udah kenalan di Amerika Si Chico Dan gue bikin Bertemu dengan temannya dia juga Satu lagi namanya Michael Berscher Yang jadi temen dekat gue juga Jadi kita tuh Kok hangout bertiga nih Bertiga Chico Michael Berscher Tapi dua orang ini Udah punya anak Dua-duanya Jadi Ya mereka juga gitu Paling cuma bisa hangout Malam-malam Sekali-sekali doang Gak bisa sering-sering Gue sama Chico Sering kita kayak Clubbing bareng Atau gimana Tapi cuma kayak sebulan sekali Sedangkan kalau lo main basket Dari Senin sampai Sabtu itu Lo pasti Sabtunya tuh Pengen keluar Biar minggunya lo istirahat Total Lalu itu lo seninnya Udah recharge lagi Untuk latihan lagi Untuk biar gak amumet aja gitu Tapi Gue susah banget Dulu mendapatkan temen Sayang banget Sebenernya Kalau gue mungkin sekarang Udah segaul Sekarang di Filipin Mungkin dulu gue betah sih Di Filipin Karena gue orang-orang udah kenal Banyak pemain Kayak San Miguel Beerman Stanley Pringle Pemain-pemain PBA Sama pemain college pun Gue udah beberapa Ada yang kenal Jadi sebenernya Kalau sekarang gue main college Sebenernya udah bisa betah Mungkin di Filipin Karena temennya banyak Tapi kalau dulu enggak Dan juga Dulu nyari pacar Di Filipin Gak dapet-dapet Dua kali ditolak Nembak cewek Filipin Jadi itu cerita juga Tragis juga gitu Karena Sekolah gue tuh Gak banyak yang bisa bahasa Inggris Jadi kalau orang-orang tuh Lihat gue Kadang-kadang suka kayak Apa ya sebutannya Kayak ter Intimidasi lah Karena gue gak bisa bahasa Filipin kan Jadi mau gak mau Mau gue mau bahasa Inggris Jadi orang-orang tuh Gak terlalu banyak Yang mau hangout sama gue Di sekolah Kecuali ada mungkin Dua orang yang Inggrisnya tuh Lancar banget Akhirnya dia mau hangout sama gue Tapi cuma sebatas Di sekolah doang Di kampus doang Jadi Karena gue gak punya temen Jadi tiap minggu tuh Kayak lonely banget Kesepian Akhirnya kayak gak betah juga Lalu kayak gue ngerasa Orang kampus gue tuh Kalau ngeliat gue tuh Kayak gimana gitu Kayak beda Kayak orang dari Indonesia tuh beda Bukan dari planet Bukan dari planet bumi gitu Jadi gue kayak merasa Kadang-kadang gak comfortable Juga di kampusnya Jadi berat sih sekarang ini Sebenernya emang Banyak sekali sih Kalau lu pindah ke sebuah negara itu Lu harus mentalnya kuat sih Untuk bisa beradaptasi Dengan negara tersebut Karena kalau gak Ya lu seperti gue Lu akan terkick out Dan akhirnya gue 3 bulan Di Manila Walaupun gue enjoy main basketnya Tapi mental gue Untuk bisa Apa ya Bisa Seneng Dan happy Dan gak kesepian Itu gak bisa disitu Akhirnya gue minta pindah Dan akhirnya Gue mencoba peruntungan gue Akhirnya pindah Untuk kuliah di Jakarta Tapi itu untuk cerita yang lain Apa yang terjadi Saat gue try out di UPH Dan juga perbanas Mungkin kalau kalian mau request Bisa Tapi Karena itu Teritorinya di Jakarta Juga mungkin Agak sensitif kali ya Tapi yang pasti Di Filipin itu Sekarang ini Baik sekali yang nanyain gue Pemain-pemain basket Yang masih SMA Kayak Kok gue kalau pindah ke Filipin Kuliah gimana ya Sekarang ini Setahu gue Peraturannya di NCAA Udah gak menerima Pemain asing Kayak mulai tahun depan Mereka udah gak mau pake Pemain asing Agar Kompetisinya Bener-bener Orang Filipin semua Dan lebih Adil Dan lebih apa ya Setara gitu Kompetisinya Nah kalau di UAP Gue gak tau nih Tahun depan masih boleh Atau gak Tapi Untuk kesempatan orang Indonesia Bermain di college basketball Di Filipin Sekarang ini udah hampir Mustahil menurut gue Karena mereka mengambil Pemain asingnya dari Amerika Kalau gak dari benua Afrika Yang isinya Pemain-pemain 2 meter 2 meter semua Kecuali lu Bisa mainnya kayak Allen Iverson Atau lu kayak Kobe Bryant Mungkin lu bisa diambil Sama kampus tersebut sih Tapi Menurut gue Karena ini Untuk anak Indonesia Mencoba peruntungannya Lebih baik Di Amerika Menurut gue Lebih besar kemungkinannya Lu bisa masuk di sebuah tim High school Ataupun College tuh berat sih Kalau college tuh Skillsnya harus tinggi banget sih Di Amerika Mungkin tuh ntar Boleh juga topik yang lain Bagaimana level permainan College di Amerika Tapi yang pasti Menurut gue Anak Indonesia sekarang ini Kalau bisa fokus Improve Improve sebisanya Di Indonesia Dan lalu Cari kompetisi Yang sehebat-hebatnya Di Indonesia Agar bisa terus berkembang Karena Kalau negara Tetangga kayak Filipina gitu Mungkin kita bisa cari ilmu Tapi ikut latihan bareng doang Gak mungkin bisa ikut Pertandingan Yang kayak di college Atau gimana Atau ikut main di PBA Main di PBA tuh Mereka gak menerima ASEAN Import Jadi Itu akan lebih berat lagi Karena mereka langsung Pemainnya Amerika semua Yang bekas-bekas pemain NBA Kebanyakan Jadi Baik sih Gue juga agak biun sih Banyak sekali pemain Indonesia Yang pengen banget Main di Filipina Kecuali lu punya Surat Lahir di Filipina Kalau lu bisa membuat Surat palsu mungkin bisa Atau main di PBA Tapi Selain itu sih Agak berat Karena mereka gak menerima ASEAN Import Dulu mereka sempat bikin Satu conference Kayak ada ASEAN ASEAN Tapi jadi mereka Ngambilnya dari China Kebanyakan Dan juga Chinese Taipei Tapi kalau Indonesia Susah sih Karena Memang Begitu Kompetisinya Di Filipina Tinggi banget Karena memang Gue akuin Satu lagi Pemain basket di Filipina Sudah kayak Tuhan Di treatnya Sangat beda sekali Diagungkan sekali Kenapa basket di Filipina Menurut gue Sangat maju Karena Semua orang Kalau dari kecil Pengen mimpin Jadi pemain basket Di Filipina Dan semuapun Kalau lu liat Di lapangan Di Manila Lu dikit-dikit Lihat Kiri-kiri-kiri Ada lapangan basket Ada yang mainnya Nyeker Gak pakai sepatu Tapi mereka tuh Cinta banget Sama yang namanya basket Dan itu udah kayak agama Di sana Itu kenapa menurut gue Lebih maju Dan juga Gaji pemain lokal Mereka tinggi-tinggi banget Ada yang 2000 dollar 3000 dollar 4000 dollar Tergantung seberapa besar Kontribusinya mereka Itu menurut gue Kenapa basket di Filipina Udah jauh meninggalkan Saudara-saudaranya Di Asia Tenggara So Indonesia kalau mau ngejar Harus lebih kencang lagi Mungkin Dengan mulai Dengan menaikan gaji pemain Boleh dibilangin Tapi Harus lebih menjanjikan sih Masa depan basket di Indonesia Agar orang-orang tuh Banyak yang ingin main basket Karena gue denger Sering sekali denger Kayak talent-talent yang muda tuh Oh iya Mau cobain mungkin main 2 tahun pro Waktu itu udah Kalau gak Oh iya cuma main DBL Waktu itu udah Gitu-gitu Jadi Kadang-kadang suka sedih sih Kalau denger-dengar seperti itu Tapi gue harapkan Basket di Indonesia Kedepannya bisa lebih menjanjikan Agar Kita tidak kehilangan Talent-talent yang hebat sih So guys Itu aja sih video gue hari ini Sharingnya Cukup sudah Mungkin ntar kalau ada yang topik lain Mungkin ntar kita bikin video Sharing session lagi Hopefully you guys like it tuh Sharing session ini Gue juga senang-senang sih Bisa berbagi informasi Banyak dengan kalian Karena pengalaman hidup gue Cukup banyak Kalau mau nanya-nanya Tentang yang personal Personal juga boleh Kayak kapan-kapan kita bahas Mumpung masih masa PSBB Belum bisa nonton pertandingan Jadi harus mencari Mencari topik-topik Yang cukup menarik So guys Itu aja video gue Thank you banget Yang udah nonton hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace